Terekam dalam video amatir, pelaku pencurian motor yang masih berstatus pelajar SMA kelas 11 ini, babak belur dihakimi masa. Saat itu pelaku tengah diinterogasi warga di halaman Masjid Baitul Hamid, kecamatan Lempeng Semenep. Kemudian polisi segera mengamankan dan membawanya ke puskesmas. Sebelumnya, aksi pencurian ini terjadi pada selasa pukul setengah lima pagi. Pelaku masuk ke kawasan masjid saat warga sedang salat subuh. Namun naas, aksinya dipergoki salah seorang jemaah. Sementara itu di Medan, inilah 13 mobil yang disita polisi dari kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan seorang dokter perempuan berinisial RP. Tak hanya RP, petugas juga mengamankan dua pelaku lain, yaitu M dan BI, yang memiliki peran berbeda-beda. Modusnya pun modus klasik, yaitu pelaku menyewa mobil dan membayar 300 ribu hingga 400 ribu rupiah per hari. Mobil kemudian digadaikan ke penadah atau dijual dengan kisaran harga 10 hingga 20 juta rupiah per unit. Tim Liputan laporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.